Kasus dugaan korupsi ini disinyalir terjadi saat tahun anggaran 2015 dan merugikan negara miliaran rupiah. Dengan penanan tersebut diharapkan juga sebagai pintu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut siapa saja pihak-pihak lain yang terlibat. Dugaan penyelewengan dana bantos ternak ini muncul setelah audit GPK di Dinas Pertanakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jomber. Dari hasil audit tersebut ditemukan indikasi penyelewengan dana hibah yang dikeluarkan pada tahun 2015 lalu. Setelah itu LHP PBK juga menemukan adanya 158 kelompok ternak yang tersebar di 31 kecamatan yang hingga batas akhir tahun 2015 belum juga menyerahkan laporan pertanggung jawaban. Ini kansus bansos bantuan ternak yang pengusulannya diantaranya melalui DPRD. Kemudian ada berapa orang yang diperiksa? Ini tadi kita memeriksa kelompok anggota dan mereka ini ketua kelompok dari kelompok ternak yang mereka terima. Sementara kita belum tahu, tapi cuma sudah ada indikasi pemanfaatannya tidak sesuai apa yang mereka ajukan sesuai proposal. Per kelompok ada yang 75, ada yang 50 bervariasi, ada yang hampir 100. Kalau usulannya mereka memang dari kelompok murni sih, cuman kan mereka itu tahunya rata-rata itu kan ya itu tadi dari anggota. Sementara mereka akan ditahan di LHP? Ya tahanan kejaksaan, cuma ditempatkan kita titipkan di LHP. Dari datu di lapangan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember pada tahun 2015 lalu menganggarkan belanja hibah untuk kelompok ternak sebesar Rp30.086.000.000 dan telah direalisasikan sebesar 84%. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.